Sekarang ini Malaikat Israfil sudah bersiap-siap geng Ya Sudah berada di mulutnya begini Sangka kalah Ya Coba kalian bayangkan Misalnya kalau Malaikat Israfil ini ya Tengah flu atau batuk Gak bahaya itu geng Wah Yoreh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kawan-kawan Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya Dan bagaimana puasanya Apakah masih lancar Apakah sudah ada yang membatalkan Terutama lelaki Para lelaki Para iman Para pemimpin Please dong Jangan sampai bolos puasanya geng ya Semoga di tahun ini kita bisa menjadi pemenang Amin ya Rubal Alamin ya Oke geng Tanpa membuang masa Jadi ada beberapa kawan-kawan yang minta saya untuk mereaction ya Sebuah video dari Faktau Channel Ini memang sudah lama juga sih Saya tidak menonton video dari Faktau Channel ya Tajuknya ini cukup Menakutkan ini ya Serius 10 makhluk Korang tak sangka Pasti muncul di hari kiamat Ini sekaligus bisa menjadikan sebuah pelajaran Ya bagi kita geng ya Makhluk-makhluk apa yang nantinya akan muncul Ketika di hari kiamat Serem gak tuh Nah Serem gak tuh geng Masih ada waktu Selalu ingat kepada Allah Masih ada waktu juga Kita sholat ya Nah Berbicara tentang sholat Sebelum kita mulai video ini Hanya seder mengingatkan Mungkin belum sholat Jangan lupa Sholat dulu geng ya Oke Langsung kita mulai Ya Sebuah video dari Faktau Channel Ini agak menakutkan Ini serius Aku agak takut Lihatnya ini ya Bismillahirrahmanirrahim Sebelum makhluk Korang tak sangka Pasti muncul di hari kiamat Sebelum kita mulakan video kali ini Faktau ingin ucapkan selamat berpuasa Ya Dan nasiblah Faktau ikut suara pada malam hari Kalau tak Mungkin korang dengar suara Faktau Macam Ramli Sarip Ha 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 Ya Ya Faktau nak buat sedikit penjelasan dulu Sebelum korang fikir bukan-bukan Haa Maksud makhluk dalam tajuk video kali ini Bukanlah sekadar merujuk kepada haiwan Atau manusia Ini kerana Menurut syariat Islam Makhluk bermaksud semua ciptaan Allah Termasuk alam semesta Dan isinya Dan ia bernyawa Sehinggalah kepada yang tidak bernyawa Seperti yang kita tahu Terlalu banyak tanda-tanda kiamat Yang telah pun berlaku Sejak sedar Ataupun tidak Seperti yang Fakta pernah ceritakan sebelum ini Dalam video bertajuk Sepuluh tanda kiamat Yang dah berlaku Tapi ramai tak sedar Terdapat lebih daripada Seratus tanda-tanda kiamat Di mana kebanyakan Ini belum nonton yang aku yang ini Namun begitu Ketika berada di kemuncak hari kiamat Akan munculnya Beberapa makhluk Allah Yang pelik Menakjubkan Menakutkan Sehinggalah Kepada tidak masuk akal Oleh itu Dalam video kali ini Marilah kita persiapkan diri kita Dan melihat Sepuluh Okey sepuluh Imam Mahdi Imam Mahdi Imam Mahdi akan muncul perintah 2024 Mesti korang pernah dengar Baru-baru ini Terdapat agama dan individu Dia mengaku di Imam Mahdi kan Dekat TikTok ada satu account Nama dia Agama Ahmad Dia ada 30.6 ribu followers Setiap kali dia live pun Yang tengok pun 80 ribu lebih Semoga kita semua dilindungi Allah Dari sebarang ajaran Yang bertentangan Dengan syariat Islam Imam Mahdi merupakan manusia Yang lahir di akhir zaman Di mana beliau akan dipilih Oleh Allah SWT Sebagai pertolongan untuk Menghancurkan semua kezaliman Yang menegakkan keadilan Di muka bumi Sebelum datangnya kiamat Terdapat banyak hadis-hadis Rasulullah SAW Yang menceritakan tentang Ciri-ciri Imam Mahdi Antaranya seperti Beliau merupakan keturunan Dari Rasulullah Mempunyai tanda di bahu Sama seperti Rasulullah Dan mempunyai akhlak Sama seperti Rasulullah Terdapat banyak pandangan Mengenai tempat kelahiran Imam Mahdi Seperti dari Moroko Dan Andalus Namun pendapat yang paling kuat Dan sahih Adalah Beliau dilahirkan di Madinah Dan beliau akan memimpin Selama 7 tahun Menulut Iwayat Abu Daun Punyalah hebat Pemerintahan Imam Mahdi Serta pasukannya Sehingga kan Satu demi satu kezaliman Akan tumbang Di bawah kekuasaannya Terdapat pandangan Yang mengatakan Kejayaan beliau itu Akan mendorong Kepada munculnya Rajin kezaliman Untuk keluar dari Persembunyiannya Di mana makhluk ini Fatah akan ceritakan Dalam tajuk seterusnya Wih Jadi ini Berkesinambungan Geng ya Munculnya Imam Mahdi Lalu ada apa lagi Yang muncul ini Sembilan Sembilan Dajjal Nah Kejayaan Imam Mahdi Dalam menghapuskan kezaliman Akan mendorong Kepada kemunculan Dajjal Yang pada masa itu Untuk menyesatkan Ramai manusia Dan menghapuskan Imam Mahdi Serta pengikutnya Malah Dajjal ini Bukan macam makhluk biasa tau Tetapi dia akan datang Bersama pelbagai sihir Dan kesesatan Dengan batuan jindan syaitan Di mana Dajjal Akan membawa syurga Dan nerakanya Malah dengan izin Allah Dajjal juga mampu Menurutkan Dan menghentikan hujan Serta menipu manusia Dengan menghidupkan Kembali orang yang Sudah tiada Bagi meyakinkan manusia Tentang ketuanan Dan ketuhanannya Yang palsu Sebab itulah Kemunculan Dajjal Merupakan fitnah Yang paling dahsyat Di muka bumi Dan tidak ada Satupun tempat Di dunia ini Yang tidak akan Dimasuki Dajjal Kecuali di Bekah Dan Madinah Yang dijaga Para malaikat Dajjal Coba masuk ke Mekan Medina Tetapi Alhamdulillah Allah Menjaga Mekan Medina Dengan angkis Namun dengan takdir Dan kekuasaan Allah Allah telah menurunkan Lagi satu makhluknya Yang mulia Untuk membantu Imam Mahdi Menghapuskan Dajjal Siapakah dia? Nabi Isa 8 Nabi Isa Nabi Isa Yes Ketika Dajjal bersama 70,000 pengikutnya Memburu Imam Mahdi Dan kesemua umat Islam Yang bersamanya Mereka telah dikepung Sehingga satu tahap Mereka akan lari Ke puncak-puncak gunung Menurut beberapa pandangan Yang masyur Ketika Imam Mahdi Dan umat Islam Selesai iqamat Dan menggunakan Solat subuh Nabi Isa Akan diturunkan dari langit Dan akan menjadi makmum Kepada Imam Mahdi Ketika melihat Nabi Isa Dajjal akan bergeletak ketakutan Dan hilang Segala kekuatannya Sehingga dia akhirnya Dihapuskan Oleh Nabi Isa Baginda kemudian Akan tinggal di bumi Dan memerintah Kerajaan Islam Ada diwayat Yang mengatakan 7 tahun Dan ada yang mengatakan 40 tahun Namun selepas itu Muncul punya satu makhluk ganas Yang tak terkira banyaknya Ini geng Ini yang seram Akhirnya munculnya Yakjud dan Makjud Bahkan Ada beberapa diwayat Mengatakan Sampai begitu Banyaknya Yakjud dan Makjud ini gengnya Seluruh bumi ini Tertutup Dengan kehadiran mereka Bahkan ini Bahkan ini kalau Ketika pasukan mereka ini Melintas di sebuah sungai Ketika kerombolan ini Minum Sampai habis Tersisa ini Sangking banyaknya geng Ini agak ngeri yang ini ya Tujuh Yakjud Makjud Haa Masa Fakta tengah buat Pasal tajuk ini Fakta tengok Ramai yang sentuh mengenai Tempat ini Di media sosial Di mana ia dikatakan Merupakan tembok Yakjud Makjud Yakjud Makjud Jadi Fakta pun cubalah cari Hmm Hmm Apa pandangan korang Pasal peta ini Okey Berbalik semula Pasal video kita Kejap Ini tembok Berarti Sok waktu-waktu Bisa hancur Bahaya juga ini Tapi tak pasti juga lah geng Aku gak tau Apakah betul ini Maybe Bisa Bisa iya Bisa tidak Tapi tak pasti lah geng Sejuruh selepas Dajjal dihapuskan Nabi Isa Tembok rahsia Yang dipindah Raja Zukanain Akan musnah Dan akan muncul pula Makhluk paling ganas Di pemerintah ini Yaitu Yakjud Makjud Yakjud Makjud Banyak kata ceritakan Pada korang Tentang keganasan makhluk ini Yang akan melakukan Kerosakan Di seluruh buka bumi Dimana Disbah bilangan mereka Adalah satu kita Dan 999 mereka Mereka akan menurun Turun daripada Tempat-tempat yang tinggi Seperti yang dinyatakan Dalam surah Al-Anbiya Ayat 96 Punyalah ganas Ramai Dan kuatnya Yakjud Makjud ini Ia Ia Nabi Isa dan pengikutnya Pada masa itu Tidak mampu Untuk memerangi mereka Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Telah memberitahkan Baginda Untuk melarikan diri Ke satu lokasi gunung Namun Terdapat makhluk yang Amat-amat kecil Mampu mengakhiri Keganasan Yakjud Makjud ini Kalian mikir dengan apa yang saya pikirkan Gak geng Ya kan Ini misal Kalau kita berada di masa itu Ya Berarti Tidak ada tempat yang aman Di dunia ini geng Kecuali Mekah dan Madinah Indonesia Malaysia Amerika Jepun Inggris Belanda Mana lagi Di semua tempat Di semua tempat Dimanapun itu Berarti Tidak ada tempat yang aman Geng Bahkan sampai-sampai Pasukan Nabi Isa Dan Imam Mahdi pun Kualahan menghadapi Yajud dan Makjud Geng Wah Serem gak Serem gak Ini adalah Pernyataan bodoh saya sih ya Berarti Tidak ada tempat yang aman Di dunia ini geng Ya Ketika di masa itu Ya Enam Enam Ulat virus Ulat Nah ini Ini Ada menceritakan Detik-detik ketika Yakjud dan Makjud Membuat buruh hara Tiba ke bumi Disebabkan Tidak ada siapa pun Di bumi ini Mampu menandingi Kekuatan Yakjud dan Makjud Nabi Isa dan pengikutnya Muda terkepung Di puncak gunung Dan kekurangan makanan Baginda serta pengikutnya Kemudian berdoa Dan memohon bantuan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pada masa itulah Allah menerunkan Sejenis ulat Yang akan menyerang Yakjud dan Makjud Ada pandangan yang mengatakan Ulat ini Kebiasaannya berada Di dalam hidung unta Ulat-ulat ini Akan menggigit leher Yakjud dan Makjud Yakjud dan Makjud Kemudian akan kehilangan Nyawa Secara serentak Dan bergelimpangan Seperti bangkai berlalang Sehingga seluruh bumi Menjadi sangat busuk Bagaimana bau busuk Di seluruh dunia ini Dapat dihilangkan Hmm Dengan turunnya air hujan 5 Mungkin Burung sebesar unta Burung sebesar unta Burung sebesar unta Kilangan nyawa Nabi Isa dan pengikutnya pun Turun dari puncak gunung Namun oleh kerana Banyaknya jasad Yang bergelimpangan Tidak ada sejengkal pun tanah Yang dapat mereka jejak Sangking banyaknya Oh burung geng Burung geng Yang akan mengangkat Kesemua jasad-jasad Yakjud dan Makjud Untuk dilemparkan Ke kawasan Yang dikendaki Allah Ada pandangan yang mengatakan Burung ini adalah burung angka Iaitu seekor burung mitologi Yang pernah tercatat Dalam manuskrip Arab kuno Bertajuk Acaib Al-makhlukat Wa garaib Al-mawjudan Dalam manuskrip tersebut Terut mengatakan Bahawa haiwan ini Pernah hidup Ketika zaman Nabi Hanzala Dimana burung ini Sangat besar Mempunyai leher Seperti unta Dan sering menjadikan Gajah Kuda Unta Termasuklah manusia Sebagai makanannya Wallahualam Namun selepas Kesemua jasad Yakjud dan Makjud Diangkat Allah menurunkan Hujan Yang sangat lebat Bagi membersihkan bumi Dimana Keputang bumi Menjadi sangat aman Dan berkat Di bawah pemerintahan Nabi Isa Al-Issalam Saya pernah dengar Dengan hujan Dibersihkannya Tapi saya baru kali ini Mendengar Ada sekawanan burung Yang akan membersihkan Bangkai-bangkai Dari Yakjud dan Makjud Ini Empat Dabah Dabah Ketika pemerintahan Nabi Isa Al-Issalam Pada masa itu Ini akan menjadi Sangat aman Dan harmoni Sehingga digambarkan Sehingga mampu Berjalan di sebelah unta Dan kanak-kanak Boleh bermain Dengan haiwan berpisah Namun setelah wafatnya Nabi Isa Al-Issalam Islam akan kembali Reduk Kejahatan Akan mula berkembang Dan Al-Quran Serta ilmu Mula diangkat Dan manusia Mula meninggalkan Perintah Allah Berikut hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Muslim Dan Ahmad ini Matahari akan terbit Dari barat terlebih dahulu Dan pintu-pintu Tawbat Telah tertutup Selepas waktu itulah Seeku makhluk Yang sangat pelik Dipanggil sebagai Dabah Akan muncul Dari dalam bumi Pada waktu dua Di mana makhluk ini Boleh berkata-kata Dan ia akan memberi Peringatan Kepada manusia Malah Dabah Akan membawa Tongkat Nabi Musa Dan cincin Nabi Sulaiman Bagi meletakkan bekas Pada hidup manusia Bagi menandakan Keimanan mereka Seperti yang dinyatakan Dalam riwayat Ahmad Ibn Bajah Dan Termizi Faktor yang diceritakan Pasal Dabah ini Dalam video shot Ciri-ciri makhluk ini Ialah Haiwan yang aneh Tidak seperti haiwan yang biasa Berbulu Berkaki empat Dan berbuk Tidak berbuk Dabah Dabah ya Ad-Duhon 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 merupakan Asap tebal Asap Yang muncul di hari kiamat Seperti yang dinyatakan Dalam hadis Yang diriwayatkan Oleh imam muslim Termizi Dan Ibnu Majah Di mana asap kemarau ini Akan menutupi bumi Selama empat puluh hari Empat puluh hari Para ulama' Mengkaitkan terjadinya Ad-Duhon Yang akan meliputi Setiap penjuru bumi Sebagai pengkhianat Bagi alam semesta Kerana ia terjadi Akibat teragi matahari Pula menjadi lemah Namun begitu Terdapat satu lagi Makhluk Allah Akan diturunkan Di kemucak hari kiamat Iaitu Angin lembut Yang akan bertiup Dari Yaman Di mana angin ini Akan mengambil nyawa Setiap manusia Di bumi ini Yang mempunyai Walau secepis Keimanan di hatinya Namun terdapat pandangan Hadis Kalau korang nak tahu Hadis ini merupakan Salah satu situasi Yang menceritakan Keadaan selepas Angin lembut Mengambil nyawa Semua orang yang beriman Sehinggakan Kota Madinah pada masa itu Menjadi kota Yang tidak berpenghuni Setelah beberapa ketika Muncul pula Kabar berita Bahawa sebuah api yang besar Telah muncul Dari bumi Edan Yaman Di mana api ini Akan menghalau Dan mengiringi Kesemua sisa manusia Di bumi Dari timur ke barat Ke tempat penimpunan manusia Sebelum diminasakan Pada hari kiamat Akan dikeluarkan api Pada penduduk Yang ada di timur Lalu api tersebut Mengiring mereka ke barat Ia akan selalu bersama mereka Saat mereka bermalam Saat mereka beristirahat Apa sahaja yang terjatuh Dan tertinggal dari mereka Menjadi miliknya Yang berada di belakang Dan mengiring mereka Bagikan digiringnya Unta Yang patah kakinya Selepas kesemua Sisa manusia Yang terdiri Daripada manusia Paling jahat Dan teruk Demik ke bumi Dikumpulkan Maka tinggallah Masa Menunggu Kedatangan kiamat Ya Satu Satu Isrofil Hmm ini dia Ketika kesemua manusia Malaikat Isrofil Dengan kehidupan seharian Tiba-tiba muncullah Satu bunyi Yang sangat-sangat Dasyat Trompet Malaikat Isrofil Dan ingatkanlah Hari ditut Sang kekala Lalu terkejutlah Geron kementar Makhluk-makluk Yang ada di langit Dan yang ada di bumi Kecuali mereka Yang dikedaki Allah Dan kesemuanya Akan datang Kepadanya Dengan keadaan Tunduk patuh Surah Al-Namlu Ayat 87 Seperti yang kurang tahu Bunyi ini datangnya Dari kipas Sang kekala Malaikat Isrofil Dalam sebuah hadis Baginda Ada dinyatakan Bentuknya Seakan-akan Tando Yang sangat besar Pada waktu ini pun Sang kekala itu Telahpun berada Di mulut Malaikat Isrofil Sambil matanya Melihat Arash Untuk menunggu arahan Untuk Nih Maka Isrofil Meletakkan Sang kekala Di mulutnya Dan pandangan matanya Ke arah Arasi Nah ini ya Menunggu diperintahkan Untuk meniup Sang kekala Jadi Sekarang ini Malaikat Isrofil Sudah bersiap-siap Sudah berada Di mulutnya Begini Sang kekala Coba Kalian bayangkan Semisal ini Kalau Malaikat Isrofil Ini ya Tengah flu Atau batuk Gak bahaya Itu geng Wah Saya tidak Bisa Berpikir secara Normal dan jernih Ini ya Bayangkan Kalau seperti itu Jangan sampai Malaikat Isrofil Ya Bayangkan Sekarang Dia sedang bersiap-siap Geng Ya kan Sedang bersiap-siap Untuk menunggu Perintah Trompet Sudah Di Mulut dia Ya Misal Kalau dia Tengah flu Atau batuk Bagaimana Mampu Tak kita Menyum Berdasarkan Beberapa hadis Terdapat Tiga fasa Dalam tiupan Sang kekala Tiupan pertama Pada tiupan ini Seluruh alam semesta Termasuk langit Hancur Akan bergoncang Dengan sebenar-benar goncangan Benar Sehingga kementarlah Semua makhluk Pada masa inilah Akan berlakunya Gepa bumi Yang dahsyat Gunung ganang berkecai Laut akan berdidik Dan masih ke tsunami Yang sangat besar Planet-planet Sudah tidak berada Pada orbitnya Langit terbelah Matahari Tidak lagi bercahaya Bumi menjadi gelap Dan bintang-bintang Berterabuk Sehingga berlanggar Sesama sendiri Tiupan kedua Seluruh alam semesta Akan hancur dan musnah Dan mengambil nyawa Kesemua makhluk Yang ada Sehingga lapisan Langit ketujuh Dan tiupan itu Terut mencabut nyawa Malaikat Israfil sendiri Tiupan ketiga Antara tiupan kedua Dan ketiga ini Dikatakan Jaraknya adalah 40 Namun tidak dinyatakan Adakah 40 hari 40 bulan Ataupun 40 tahun Namun Allah SWT Kemudian Menghidupkan Malaikat Israfil Dan memberitahkannya Untuk meniup Sang kekala Kali ketiga Bagi Menghidupkan Semua yang Menghidupkan Termasuk manusia Untuk dibangkitkan Semula Di padang Masya Menakutkankan Maaf kalau tak boleh Cerita terlalu Tidak hanya Menakutkan Ini Ya Allah Ini serius ya Faktor Channel Ini serius Buat saya Takut sekali Ini Ya Allah Kalau di pikir-pikir Dosa kita Masih banyak Masih banyak Dosa kita Ya Allah Terbaik ya Untuk Faktor Channel Video ini Mengajarkan kepada kita Geng ya Bahwasannya Tentang terjadinya Tanda-tanda Kimat Itu memang Benar-benar ada Geng ya Sangat sesuai Sekali Dengan kita Ya Selagi di bulan Romant ini Sangat sesuai Sekali kita Melihat video-video Seperti ini Dan juga Menjadikan sebuah Pengajaran Untuk kita semua Geng ya Luar biasa Ini aku tidak Bisa berkata Apa-apa nih Geng Tak hanya Sram ya Sram sekali Ini Sangat Sram sekali Dan sampai Sekarang Ketika tadi Faktor Channel Membahas Ada Malekat Izrafil Sebenarnya Ada tiga Malekat Yang sampai Sekarang belum pernah Bekerja sama sekali Setahu saya Yang pertama Ada malekat Malik Yaitu malekat Penjaga neraka Atau gerbang neraka Yang kedua Malekat Ridwan Nah Malekat Ridwan ini Adalah malekat Penjaga Gerbang Surga Kedua malekat ini Masih belum Bekerja sama sekali Sampai saat ini Dua malekat ini Dan yang terakhir Adalah malekat Izrafil Yang sampai saat ini Juga belum Bekerja sama sekali Tapi yang sangat Menyerangkan itu Tadi Geng Yang dikatakan oleh Foto Channel Sudah siap ini Ya Sangat kalah ini Sudah siap di mulutnya Begini Sudah siap Jadi suatu waktu Ya Kalau Allah Memberitahkan Malekat Israfil Tiup Sangat kalah itu Mampus kita Mampus Geng Aku tidak bisa Membayangkan Seandainya Kalau malekat Israfil ini Flu Atau batuk Bayangkan Bayangkan itu Misal Misal Ya kan Apa Gak mampus Kita Aduh Ini Analogi bodoh Dari saya Sih Geng Jangan Jangan terlalu Dikuti Tapi jelas Itulah Sangat Menakutkan Sekali Video Yang Tadi Di Upload oleh Foto Channel Aku tidak bisa Berkata apa Geng Serius Sangat menarik Berkesinambungan Antara Imam Madi Lalu ada Dukon Yang terakhir Tadi Sangakala Sangat Berkesinambungan Yang diceritakannya Ini Aduh Astagfirullah Dima Gimana Sudah siap Tobat Tobat Masih ada Waktu Masih ada Waktu Masih ada Waktu Kita Tobat Sama-sama Kita Belajar Bersama-sama Menjadi Orang yang baik Kedepannya Amin Oke Sepertinya Sudah Untuk Video Kita Kali Ini Terima kasih Kawan-kawan Sudah Nonton Video Saya Dari Awal Sampai Akhir Kita Bisa Belajar Bersama-sama Di Sini Dari Video Foto Channel Dan Saya Terima kasih Kawan-kawan Sudah Nonton Video Saya Dari Sampai Akhir Dan Saya Mengucapkan Selamat Menunggu Berbuka Puasa Saya Ucapkan Selamat Berbuka Puasa Dan Akhirnya Saya Wa'alaikums Dulu Dan Biasanya Kalau ada Video menarik Yang mungkin Boleh Saya Reaksen Kirim Linknya Di Instagram Nah Disini Dan Akhirnya Saya Wa'alaikums 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 Bye Bye Sampai